Halo semua, jumpa lagi bersama saya Bang Ucup dan video kali ini kita akan ngebahas smartphone yang kemarin kita udah unboxing atau sudah kita buka ya dan untuk hape-nya sendiri, ini adalah hape-nya yaitu Oppo Reno 8T gimana untuk hape Oppo Reno 8T kalau kita mau beli dalam kondisi second ini masih dikisaran 2,4 atau sekitar 2,5 jutaan tapi kalau dalam kondisi baru Oppo Reno 8T ini harganya 3,5 jutaan kalau kalian penasaran kalian bisa langsung cek linknya nanti ada di deskripsi video untuk kondisi second ya kalian bisa cari aja di online misalkan di Facebook, di Marketplace Facebook, ataupun di Marketplace Shopee padahal untuk harga dengan 2,5 jutaan kita bisa mendapatkan hape yang kondisinya baru seperti ada Itel, ada juga Tekno, ada juga Ikon dan masih banyak lagi ya karena untuk saat ini hape sudah cukup murah-murah dan untuk chipset dari Oppo Reno 8T ini menggunakan chipset dari Mediatek yaitu Helio G99 untuk chipset Mediatek Helio G99 ini adalah chipset yang paling kencang punya dari Mediatek untuk kelas mid-range ya atau kelas menengah untuk desain dari Oppo Reno 8T ini sangat modern ya untuk Oppo Reno 8T ini ada 2 buah pilihan varian warna yang pertama ada Lightning Black dan yang kedua ada Sunset Orange di bagian depan Oppo Reno 8T memiliki layar AMOLED sebesar 6,4 inci dimana untuk resolusi maksimalnya sendiri ini sudah Full HD Plus selain itu untuk refresh rate-nya sendiri Oppo Reno 8T ini native 90Hz di bagian sudut kiri atas ada punch hole untuk kamera sebesar 32MP untuk lensa selfie-nya pada bagian belakang ponsel untuk Oppo Reno 8T ini terdapat 2 buah cincin besar yang menampung 3 buah kamera dan juga LED Flash untuk kamera utamanya ini beresolusi 100MP dan juga untuk lensa yang kedua yaitu Microsoft ini 2MP serta ada juga sensor kedalaman 2MP Oppo juga menambahkan fitur Orbit Light yang akan menyalah saat ada notifikasi ataupun saat kita mau ngecas di HP ini spesifikasi lainnya untuk Oppo Reno 8T ini ya pakai chipset Helio G99 untuk varian yang 4G sedangkan untuk varian yang 5G ini pakai chipset dari Snapdragon 695 ponsel ini juga dilengkapi dengan baterai sebesar 5000 mAh yaitu cukup besar untuk baterai dari HP ini Oppo Reno 8T ini juga menawarkan beberapa varian internal memory yang pertama ada yang 128GB dan yang kedua ada yang 256GB selain itu ponsel ini juga bisa mendukung expansion memory hingga 1TB kalau misalkan untuk internal 256GB ataupun 128GB ini masih kurang RAM pada Oppo Reno 8T ini juga 8GB ya baik itu yang versi 4G ataupun yang versi 5G nya dan juga masing-masing bisa diperluas secara virtual menggunakan tambahan memory yaitu expansion memory hingga 8GB jadi totalnya 16GB ini memberikan total RAM sebesar 16GB tentu membantu meningkatkan performa dan juga multitasking dan juga menjalankan aplikasi berat dengan lancar secara keseluruhan untuk kombinasi internal yang cukup besar dan didukung dengan expansion memory eksternalnya juga cukup besar Oppo Reno 8T ini sangat fleksibel dan juga cocok untuk pengguna yang kebutuhannya penyimpanannya ini bervariatif untuk Oppo Reno 8T dilengkapi dengan layar AMOLED berukuran 6,4 inci yang memiliki resolusi Full HD Plus atau 2400 x 1080p untuk layarnya sendiri ini menampakkan kualitas visual yang tajam dan juga kaya akan warna serta mendukung refresh rate hingga 90Hz yang adaptif tergantung pada aplikasi yang digunakan ini memberikan pengalaman visual yang halus terutama saat menonton video dan juga saat kita main game tentunya layar AMOLED juga dikenal karena kecerahan layarnya yang tinggi dan juga kemampuan untuk menampilkan hitam pekat yang meningkatkan visibilitas layar di berbagai kondisi cahaya teknologi layar AMOLED ini sangatlah efisien dalam penggunaan daya dibandingkan untuk layar yang LCD ataupun IPS membantu memperpanjang masa pakai baterai Oppo Reno 8T memiliki konfigurasi kamera yang cukup maik untuk kalian yang suka foto-foto ataupun suka ngambil video jadi untuk lensa utama dari Oppo Reno 8T ini memiliki resolusi sebesar 100MP wide dengan aperture f1.7 dilengkapi dengan fitur autofocus, LED flash, HDR dan juga kemampuan merekam video hingga 1080p 30fps memang disayangkan untuk kualitas perekaman dari Oppo Reno 8T ini masih maksimal di 30fps belum bisa sampai 60fps Terima kasih telah menonton! untuk kamera yang kedua ini adalah mikroskop dengan resolusi 2MP aperture-nya sendiri f3.4 fitur mikroskop ini memungkinkan pengguna mengambil gambar close-up dengan detail yang sangat tinggi untuk kamera yang ketiga adalah kedalaman untuk resolusi yang sendiri ini 2MP aperture-nya sendiri f2.4 sensor kedalaman ini membantu dalam menciptakan efek bukeh yang lebih baik pada potret untuk kamera depannya sendiri ini 32MP wide untuk aperture-nya sendiri f2.4 fitur lainnya seperti HDR, panorama, kemampuan merekam video hingga 1080p 30fps Jangan chipset Helo G99, Oppo Reno 8T mampu memberikan performa yang solid untuk berbagai tugas jarari, termasuk gaming, fotografi, dan juga mendukung aplikasi multimode.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com. Chipset ini juga mendukung efisiensi daya yang cukup baik sehingga penggunaan dayanya sendiri ini lebih efisien dan juga irit tapi disayangkan untuk kalian yang mau membeli HP Oppo Reno 8T untuk keputusan seperti membuat video konten ataupun membuat video-video pendek yang lainnya untuk hasil dari perekaman yang sendiri ini masih agak sedikit goyangnya gambarnya sendiri ini memang kurang bagus untuk memproses video tapi untuk hasil fotonya sendiri ini saya sangat puas baik detail gambar yang ditampilkan ataupun yang ditangkap tidak terlalu over padahal untuk kamera dari Oppo Reno 8T sudah dilengkapi dengan fitur Ace yang memang untuk fitur Ace tidak maksimal ya karena untuk Ace sendiri ini memang berbasis software atau berbasis algoritma beda kalau HP kalian sudah mendukung OS kalau Office memang sudah ada headwarenya atau sudah ada sensornya yang ada di HP oke begitu saja untuk pembahasan dari Oppo Reno 8T semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya